Terima kasih anak soleh dan soleha yang sudah subscribe dan like channel youtube bukokom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini Ayo anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran Jangan lupa membaca doa dan kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Materi kita untuk hari ini adalah Tema 4 hidup bersih dan sehat Subtema 3 hidup bersih dan sehat di tempat bermain Pembelajaran ketiga Ayo anak-anak tetap semangat ya belajarnya Mudah-mudahan kalian selalu sehat terus Dayu dan teman-teman membuat kerajinan Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat Banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat Ayo coba kalian perhatikan ini adalah contoh-contoh bentuk tanah liat Apa saja kerajinan yang dapat dibuat dari tanah liat Nah ini ada contohnya ada teko, gelas, tempat pingsil, patung atau boneka, dan fas bunga Apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan dari tanah liat Cara membuat kerajinan dari tanah liat adalah Yang pertama Siapkan tanah liat dan air secukupnya Kemudian siapkan triplex atau papan kayu sebagai alas Siapkan gambar, rancangan, atau model yang mau kalian buat Tempatkan tanah liat di atas triplex atau papan kayu sedikit demi sedikit Pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan Tambahkan bahan jika kurang, sebaliknya kurangi bahan jika berlebih Sempurnakan bentuk dengan alat bantu Berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan kalian haluskan Dayu dan teman-teman telah selesai membuat kerajinan dari tanah liat Coba kalian amati bentuk tanah liat yang dibuat oleh dayu Kerajinan dayu berupa vas bunga Vas bunga dayu berbentuk prisma Prisma merupakan contoh bangun ruang Coba kalian perhatikan ini adalah contoh bangun ruang prisma segitiga Karena alasnya berbentuk segitiga Masih ingatkah kalian dengan ruas-ruas garis pada bangun ruang? Ayo kita cari tahu ruas-ruas garis pada bangun ruang prisma segitiga tersebut Ruas garis yang pertama ada garis AB Yang kedua garis BC Yang ketiga garis AC Yang keempat garis DE Yang kelima garis EF Yang keenam garis DF Yang ketujuh garis AD Yang kedelapan garis BE Dan yang kesembilan garis CF Jadi ruas-ruas garis pada bangun prisma segitiga ada sembilan Sekarang ayo kita berlatih Tunjukkanlah luas-ruas garis pada bangun-bangun ruang berikut ini Kerjakan di buku tugas matematika kalian masing-masing Ada di halaman 123 Membuat kerajinan dari tanah liat dapat membuat lingkungan menjadi kotor Setelah membuat kerajinan lingkungan harus segera dibersihkan Coba dengarkan percakapan antara Dayu dan teman-temannya Kata Dayu Teman-teman tempat kita menjadi becek Kumuh dan banyak bercak-bercak tanah Tempat ini harus kita bersihkan kembali Betul kata Dayu Tempat ini juga berantakan Kita juga harus merapikan kembali Jawab Benny Betul ya anak-anak Jadi setelah kalian bermain kalian harus merapikan tempat bermain kalian Agar tempatnya kembali menjadi rapi dan bersih Sekarang ayo kita berlatih Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar Kerjakan di buku paket Tema 4 halaman 124 dan 125 Kerjakan dan jawab dengan teliti Ayo anak-anak sekarang coba kalian perhatikan kosa kata berikut ini Ada kata becek Maknanya tempat yang berair Kemudian ada kata bercak Noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil Dan yang ketiga ada kata kotor Kotor Maknanya adalah kotor dan tercemar Baik anak-anak setelah kalian tahu makna dari kosa kata tersebut Isilah tekat-isilah berikut ini dengan benar Kerjakan di buku paket halaman 126 Selanjutnya ayo anak-anak kita membaca Bacalah tekst berikut ini dengan nyaring Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan Tempat kumuh membuat lingkungan bau Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman Udara di sekitar menjadi tercemar Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri Tempat yang becek mengandung air Jika tidak berhati-hati saat berjalan dapat terpleset dan terjatuh Kepala bisa terbentur ke lantai Oleh sebab itu kita harus menjaga keselamatan diri Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek Coba kalian amati gambar berikut ini dan hubungkan dengan lingkungan di sekitar kalian Apa saja informasi yang kalian peroleh dari gambar tersebut Gambar tersebut terlihat sangat kotor dan berantakan Kira-kira apakah di lingkungan rumah kalian atau sekolah kalian terdapat Seperti gambar lingkungan yang kotor dan lingkungan yang berantakan Mudah-mudahan tidak ya Nah-nah jika ada lingkungan yang kotor dan lingkungan yang berantakan Kalian harus segera membersihkan Selain itu lingkungan yang becek dan kumuh sangat tidak sedap dipandang mata Ciri-ciri lingkungan yang becek dan kumuh adalah Banyak genangan air, banyak sampah, dan berantakan Lingkungan yang becek dan kumuh harus segera dibersihkan Supaya tidak menjadi sarang kuman dan penyakit Baik anak-anak setelah tadi kalian sudah mengamati gambar lingkungan yang kotor Selanjutnya tugas kalian adalah Tuliskan hasil pengamatan kalian pada kolom berikut ini Tulis bagaimana lingkungan yang becek dan kumuh Kerjakan di buku paket halaman 128 Alhamdulillah Terima kasih anak-anak soleh dan soleha Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Tetap semangat ya belajar di rumah Jangan lupa tugasnya dikerjakan Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian Dibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax